Putri S. Jilid III. Mereka berempat turun dari gunung. Di dalam kegelapan Fang Zemei bertanya kepada Wo Si Sui, kau melihat orang itu seperti apa? Sepertinya orang itu berhubungan erat dengan Sika Uksia Odeo dan Yuling San Si, dan masih ada hubungan dengan masalah ini. Wo Si Sui terkejut dan bertanya, masalah apa Fang Zemei bercerita, aku datang ke sini bukan secara kebetulan. Ceritanya begini, tahun lalu penguasa dunia persilatan Yunnan dan Guizhou, yang bernama Yu Ming Wong, putrinya yang sudah meninggal waktu itu telah mengalami sesuatu di jalan bercabang. Ketua Teng Si Wu yang bernaung di bawah Longhuija yang sedang melakukan perjalanan ke Zhongyuan untuk mengunjungi daerah di sana. Karena melihatnya mengalami kesulitan dia segera membantu. Itu membuat Xixue Xiyang Fei King King marah, ratu pengisap darah dari Hi Beis. King King dan anak buahnya ingin membunuhnya, saat itu tepat aku melihatnya. Dia berjuang sendiri menahan puluhan pesilat tangguh yang mencoba membunuhnya, tapi dia tetap melindungi seorang pejalan kaki yang tidak bersalah. Aku melihat sikapnya adalah sikap seorang laki-laki sejati, maka aku pun menolongnya. Sejak itulah kami bersahabat, Sen Tai Gong dan Wo Si Sui tetap tidak mengerti dengan cerita Fang Zemei, lalu apa hubungannya dengan Sika Ouk Sia Oliou? Aku berteman dengan Teng Si Wu, dan sering mendengar Teng Si Wu bercerita tentang Long Hui Ji. Teng Si Wu sangat mengagumi Long Hui Ji. Tadinya aku memang sudah mendengar kalau di perbatasan Yunan Guizhou Yei Tia Oolong, Long Hui Ji adalah seorang laki-laki sejati. Aku ingin bertemu dengannya karena itu Teng Si Wu mengajakku ke pesta ulang tahun Long Hui Ji. Aku menyetujuinya, tapi tahun kemarin aku bertarung dengan Datan Jiang Jun, Jenderal Pemberani, dan tidak bisa pergi ke pesta ulang tahun Long Hui Ji. Tahun ini burung merpati Teng Si Wu mengirimkan kabar kepadaku dan dia berharap aku bisa datang ke tempatnya tahun ini. Aku merasa karena saat ini aku sedang tidak memiliki kesibukan maka aku pun memutuskan pergi ke barat sambil melihat pemandangan bunga-bunga dan menikmati teh terkenal, juga melihat pemandangan yang indah. Tidak disangka, dia berhenti sejenak dan melanjutkan lagi, tidak disangka Teng Si Wu dibunuh orang dan mati sangat mengenaskan. Teng Si Wu adalah orang yang sangat memelah keadilan, sekarang dia telah dibunuh. Aku tidak akan berpangku tangan begitu saja. Apalagi banyak orang kunwan bang yang dipimpin oleh Long Hui Ji terus mati keracunan dan banyak rakyat kecil yang mati dengan sia-sia, banyak gosip tidak enak yang tersebar. Semua itu tidak menguntungkan Long Hui Ji. Setauku, Long Hui Ji adalah seseorang yang sangat terbuka dan jujur. Sewaktu dia berkuasa, dia telah memimpin dunia persilatan bagian barat dengan baik. Tidak ada yang saling menyerang, tidak terjadi keributan, kecuali aku pernah mendengar ribut-ribut mengenai hubungannya dengan Putri Yu Ming Wong. Orang itu tidak melakukan kesalahan besar, mengapa begitu banyak hal aneh yang menimpannya Sentai Gong dan Wo Si Sui baru mengerti apa yang dimaksud Fang Zen Mei. Karena itu untuk sementara aku akan menutup identitasku. Aku akan memeriksa secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi. Long Hui Ji memang pernah berbuat banyak kebaikan di daerah ini, tapi sekarang terus terjadi banyak kejadian aneh. Orang selalu mengingat keburukan seseorang dibandingkan dengan kebaikannya, dan selalu menyalahkannya. Sampai anak buahnya pun menjauh, karena ingin mengetahui hal ini lebih detil, aku mendengar secara langsung dari dua mulut korban yang tidak mati secara langsung. Sebelum mati mereka selalu berteriak, ada setan perempuan, kelihatannya mereka telah terkena guna-guna, sehingga membuat pikiran mereka tidak sadar. Karena itu aku ingin mencari tahu mulai dari San Si. Orang yang meletakkan guna-guna ini sangat profesional care kerjanya, karena itu murid-murid gunuan bang yang menguasai ilmu guna-guna pun mati terkena guna-guna orang itu. Ilmu guna-guna di dunia persilatan bagian barat adalah San Chong Ye Ilong. Ye Ilong adalah seekor naga bernama Long Hui Jai Tiga Chong adalah si Kong Tui, si Wu Kiu, si Kau Ksia Odeo. Si Kau Ksia Odeo adalah seorang perempuan, si Wu Kiu, belum pernah ada yang melihatnya. Yu Ilong San Si yang dipimpin si Kau Ksia Odeo semua adalah perempuan. Karena itu aku memilih Ling Ye In Si sebagai target utamanya. Fang Zem Mei tertawa dan berkata lagi, setelah tiba di Ling Ying Si ternyata tidak mendapatkan informasi apapun. Dan waktu itu aku mendengar Sen La Oda memanggil-manggil nama Aswi, Wu Si Sui. Aku segera datang dan kalian mulai bertarung saat itu, dia berhenti sebentar kemudian melanjutkan lagi, ilmu silat si Kau Ksia Odeo tidak lebih tinggi daripada Sen La Oda. Kira-kira dalam seratus jurus pun bisa terlihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Di dunia persilatan Zong Yuan tidak banyak yang bisa bertarung dengan Sen La Oda hingga seratus jurus, Sen Taegong mendengar Fang Zem Mei memujinya. Mulutnya tidak bisa menutup karena kegirangan. Dia mengelus rambut Ksia Oksue dan berkata, Ksia Oksue, apakah kau sudah mendengar kata-kata Paman Fang? Di Zong Yuan Paman Fang adalah orang yang bicara paling jujur dan juga paling berbobot. Ksia Oksue mengangguk, kakek, aku memang sedang mendengarkan. Sen Taegong berkata, teruskan kata-katamu. Fang Zem Mei menggelengkan kepala, tapi jika kalian terus bertarung dengan mereka, kalian tetap akan sulit untuk menang, apalagi ada Yuling San Si. Kalian pasti akan kalah karena mereka memakai ilmu guna-guna. Awalnya dia memakai ilmu guna-guna untuk menguasai hati Aswi, memaksanya berlutut. Untung pikiran Aswi sangat kuat dan juga secara kebetulan Sen Laoda datang, tapi setelah si Kauksia Odeo tahu dia tidak bisa menang melawan kalian, maka dia segera menggunakan wangian ilmu guna-guna kemudian menggunakan ilmu menekan hati. Ilmu ini disebut guna-guna hati, yaitu dia bisa menyatukan pikiran dari 31 orang, membuat detak jantung bertambah cepat. Akhirnya jantung kita akan terasa terlalu berat dan tidak sanggup menanggung beban, terakhir akan membuat musyaraf pecah dan mati. Apakah ada ilmu begitu aneh? Tanya Wosisui. Fang Zem Mei pelan-pelan berkata lagi, ada. Kita sering mendengar ada hal aneh seperti itu. Di suatu desa, ada seorang anak berbakat. Dia bisa membuat sekuntum bunga yang tumbuh di luar jendela menjadi mekar atau layu, bahkan ada orang yang bisa dengan hati membuat kuas menulis di atas kertas. Ada seseorang dengan mata penuh kemarahan membuat kata mati seketika, masih ada sebagian orang menguasai Maosansu. Dia bisa membuat gelas bergerak di tengah-tengah udara dengan pikirannya dan ada juga yang bisa membuat menulis dengan sumpit di atas pasir. Sika Uksia Odeo memimpin Biksuni-Biksuni yang sudah terlatih. Dia bisa menyatukan 31 pikiran. Dengan tujuan untuk menguasai detak jantung musuh, sebenarnya ini bukan hal aneh titik tapi jika kalian tidak mempunyai care untuk mengatasi situasi seperti ini, kalian pasti akan kalah. Tadi aku melihat dengan jelas, Uksia Oksue belum pernah belajar ilmu silat karena itu dialah yang pertama kali dikuasai ilmu itu. Dia merasa sakit tapi gadis kecil ini sangat baik hati. Dia bertahan supaya tidak berteriak, dia hanya merintih, tapi kalian tetap bisa mendengar. Begitu kalian tidak berkonsentrasi, kalian juga terkena guna-guna itu, pada saat bertarung dengan orang-orang dunia persilatan di Menan dan Guizhou, kalian tidak boleh bertindak ceroboh. Jika tidak, kalian tidak akan bisa menang. Sentai Gong sangat kagum kepada Fang Zinmei, tapi dia mengangkat bau dan tertawa kecut kepada Xia Oksue. Hahaha. Sepertinya orang ini tidak bohong tapi dia terlalu memuji musuh. Xia Oksue menundukkan kepala, dia merasa sedih. Ini memang salahku. Fang Zinmei dan Sentai Gong bertanya. Apa salahmu kepala Xia Oksue menunduk lebih dalam lagi, dengan sikap tidak tenang dia memainkan bajunya, jika aku bersuara, membuat kakek dan kakak, dia merasa sedih dan hampir menangis. Wo Si Sui dan Sentai Gong secara bersama-sama meloncat dan menghentakan kaki, oh, tidak kata Sentai Gong, bukankah keadaan kita sekarang baik-baik saja karena apa kau bersedih? Kata Wo Si Sui, meskipun kau tidak berteriak, kami tetap tidak bisa menahan guna-guna jantung yang dipakai oleh Yuling San Si. Setelah Xia Oksue mendengar perkataan mereka, hatinya baru merasa agak tenang. Wo Si Sui sudah menceritakan apa yang telah dilihatnya di Lin Y.I.N.C. Setelah mendengar kata-kata itu Fang Zinmei tampak terus berpikir. Tiba-tiba dia bertanya, apakah kau merasa mengenal wajah Sika Oksia Odo Wo Si Sui dengan serius mengangguk? Benar Fang Zinmei bertanya lagi, apakah kau belum pernah bertemu dengan dia sebelumnya Wo Si Sui dengan yakin mengangguk? Fang Zinmei bertanya lagi, perempuan penari dan laki-laki yang berhain kecapi itu, mereka memiliki ciri khas apa Sentai Gong sudah tidak sabar lagi. Dia terus berteriak, tampaknya Aswi sudah melihat setan, bagaimana langkah kita selanjutnya? Kui itu bukan hanya ingin membunuhku. Nenek gadis ini pun sudah mereka bunuh. Kita tidak boleh membiarkannya begitu saja, Fang Zinmei merasa aneh, membunuhmu. Bagaimana kira mereka membunuhmu? Siapa nenek gadis kecil ini, mengapa dia bisa mati Sentai Gong dan yang lainnya telah memakamkan nenek itu? Mereka turun ke kaki gunung, begitu sampai di dermaga, dia menceritakan apa yang telah terjadi kepada Fang Zinmei. Perahu masih berada di tengah-tengah sungai. Sentai Gong membentuk corong dengan kedua tangannya dan berteriak, Hei, Perahu! Bibi, paman gelombang air di malam hari agak besar, pendayung di seberang tidak bisa mendengar teriakan Sentai Gong. Wosi sui berteriak, Wei! Perahu, pendayung itu sudah mendengar dari kejauhan, dia melamaikan tangannya dan mendayung perahu mendekati mereka. Fang Zinmei melihat air sungai tampak berkilau dan bulan sabit terpantul di atas permukaan air sungai. Dia berkata, Aku kira surat darah itu bukan bermaksud ingin meracuni dan membunuhmu, mungkin itu adalah salah satu korban yang dibunuh. Dia menulis surat dengan kata-kata terakhir yang sanggup ditulisnya dia berharap temannya bisa membalaskan dendamnya tapi sayang racun itu sudah menyerang hingga ke jantungnya. Saat itu juga racun sudah sampai di ujung koas. Burung itu lalu bertemu dengan Senla Oda yang mempunyai hobi mengejar burung, Maka racun itu pun mengenaimu, hal-hal apapun yang terjadi di daerah yung gue bukan hal sederhana, Sepertinya dibalik semua ini tersimpan banyak rencana jahat. Sen Taegong berpikir lalu berkata, Lawan langsung meracuninya, artinya dia adalah orang penting. Jika keadaan menjadi seperti sekarang, aku malah menjadi bingung. Kalau begitu lebih baik kita mencari Long Hui Ji, dan melindungi dia supaya jangan sampai dia dibunuh orang Fang Zen Mei mengangguk, betul. Besok adalah hari ulang tahun Yei Tia O Long. Siapapun siluman itu, dia pasti akan menunggu sampai esok tiba, Malam ini kita masih mempunyai waktu, kemana malam ini kita akan pergi begitu mendengar ada pekerjaan, Sen Taegong menjadi bersemangat lagi. Perahu telah mendekati darat. Metu Fang Zen Mei tampak bercahaya seperti bintang, Kita naik dulu baru membuat rencana berikutnya, Wau Si Sui melihat metu Fang Zen Mei yang hitam dan bercahaya, Dia sangat kagum kepada Fang Zen Mei. Dia mengenal Fang Zen Mei sudah lama, Tapi cahaya bintang mengingatkannya pada Fang Zen Mei, Walaupun umur mereka hampir sama dan sama-sama orang dunia persilatan, Tapi dia tidak memancarkan cahaya kepintaran. Bapenam lagu sedih tukang dayung orang-orang yang berada di atas rakit mulai bercerita, Aku teringat pada zaman dahulu, Dengan sebuah kail ikan aku bertarung dengan dua persilat tangguh dari perkumpulan Teng mereka bernama Teng Bing dan Teng Jun. Teng Jun dijuluki sebagai senjata rahasia tidak ada tandingannya dan Teng Bing dijuluki sebagai tidak mengeluarkan jurus, Begitu mengeluarkan tidak ada yang bisa menahannya. Dalam pertarungan itu, dengan keranjang dan jala ikan aku menerima 84 macam senjata rahasia. Dengan senar kail aku mengikat mereka dan mempermainkan mereka seperti bola kapas. Semenjak pertarungan itu terjadi sampai hari ini mereka masih bersembunyi di dalam perkumpulan Teng dan tidak berani keluar lagi. Woh Si Sui berkata, Kau melupakan satu orang lagi, yaitu Teng Ye Ueliang, Siapa itu Teng Ye Ueliang, dia tidak penting, kata Sente Gong. Malam itu Woh Si Sui sangat banyak bercerita. Kau jangan mengira Ksia Ok Sui tidak tahu apa-apa, Kau sembarangan mengaku aku sebagai pahlawan, Kau memang memukul Teng Bing dan Teng Jun hingga mereka seperti anjing yang jatuh ke dalam air, Tapi begitu Teng Ye Ueliang keluar, Dengan 13 batang sutranya dia berhasil membuatmu terjatuh Dan dengan senjata rahasianya dia mencabut rambut dan jemgotmu untuk membalaskan dendam kedua adiknya. Kau telah dipukulnya, kau berlari ke pasar dan tidak ada tempat bersembunyi di sana dengan khawatir. Ksia Ok Sui bertanya, apakah akhirnya kakek bisa melarikan diri, Dengan malu Sente Gong berkata, Aku? Aku tidak melarikan diri, aku tidak bisa mengalahkannya, Terpaksa aku hanya bisa marah kepadanya, Kemudian dia berkata, Jika aku memanggilnya Bu Yud, Maka dia akan memaafkanku, Tapi aku sudah tua bagaimana mungkin bisa memanggilnya dengan sebutan Bu Yud. Hi, hi, hi Sente Gong melihat Ksia Ok Sui. Dia berharap Ksia Ok Sui setuju dengannya. Ksia Ok Sui terlihat terus mengangguk. Siapa yang memukul kakek, Dia pasti orang jahat, Dia selalu berpihak pada kakek ini. Sente Gong melihat Ksia Ok Sui mengangguk. Dia sangat senang, Karena itulah aku tidak mau memanggilnya dengan sebutan Bu Yud. Kemudian Teng Ye Ueli yang menyuruhku menangis. Aku bertanya untuk apa aku harus menangis. Katanya dia suka melihat laki-laki sejati di dunia persilatan menangis. Aku marah dan mengatakan, Jika kau senang melihatku menangis, Aku sengaja tidak akan menangis. Kemudian dengan senjata rahasia yang sangat beracun yang bernama Meng Sang Dia pun menghadapiku. Aku mengatakan, Jika aku kalah dari lawan, Dan aku bisa kabur, Aku akan berteriak, Mengaku kalah, Tapi tidak akan pernah menangis atau menyerang orang secara diam-diam. Juga tidak akan memanggil bantuan. Kau lihat, Aku tidak pernah memanggil Chaisen Ye dengan nama sebenarnya. Mengapa aku harus memanggilnya Bu Yud? Itu hanya mimpi Ksia Ok Sui bertanya, Kalau kakek tidak mau memanggilnya Bu Yud, Apakah dia akan berbuat ganas kepada kakek Kuo Si Sui segera menjawab, Waktu itu aku tepat sedang lewat dan bertemu dengannya, Aku membantu Sentai Gong memukul perempuan itu, Dengan senang Chia Ok Sui berkata, Pasti kakak berhasil mengusirnya kali ini giliran Sentai Gong yang tertawa terbahak-bahak, Dia juga dipukul oleh Teng Ye Ueli yang sampai jatuh bangun. Perempuan jahat itu masih memanggilnya dengan beruang besar. Julukan itu memang datang dari perempuan itu Sentai Gong benar-benar merasa senang, Dia lupa kalau dia juga kalah. Ksia Ok Sui benar-benar tidak percaya, Kakek yang menggendongnya terbang ke sini dan ke sana seperti dewa dan kakak yang tinggi, Besar juga gagah bisa kalah dari orang itu. Dia bertanya, Kalau begitu, apakah perempuan itu berhasil dipukul hingga lari oleh kalian belakangan? Sentai Gong menunjuk hidung Fang Zen Mei dan berkata, Dia datang, Begitu mendengar Fang Zen Mei datang, Ksia Ok Sui berpikir, Tadi begitu Fang Zen Mei datang, Bisa membuat Big Suni itu terkejut dan terpaku. Kali ini Fang Zen Mei pasti berhasil mengusir perempuan jahat itu, Dia bertepuk tangan dan tertawa, Paman Fang datang, Tiga lawan satu, Pasti menang, Pada saat dia bicara seperti itu, Wajah mereka bertiga berekspresi malu. Orang-orang dunia persilatan paling tidak senang main keroyokan, Banyak orang mengeroyok seorang musuh, Apalagi lawan mereka hanya seorang perempuan. Walaupun menang tapi menang tidak dengan hasil bagus. Jangan memanggilku Paman Fang, Panggil aku seperti mereka memanggilku dengan sebutan Caisen Ye. Itu lebih enak didengar, Metoh hitam Ksia Ok Sui tampak terus berputar, Dia tidak mengerti, Gambar Caisen Ye yang biasa dilihatnya apa miripnya dengan Fang Zen Mei. Aku datang pun sudah tidak ada gunanya, Fang Zen Mei tertawa kecut. Bukan begitu lahir aku sudah bisa ilmu silat, Aku sama dengan yang lain, Setahap demi setahap kemampuan ilmu silatku naik. Walaupun waktu itu ilmu silatku sudah lumayan tinggi, Tapi aku tidak berpengalaman, Apalagi bertemu dengan pesilat tangguh seperti Teng Ye Ueliang, Karena itu, Woh Si Sui dengan susah payah baru mendapat kesempatan menyindir Fang Zen Mei, Dia tidak bisa mengalahkan Teng Ye Ueliang, Tapi dia malah mendapatkan sebuah kerjitu-kerjitu apa tanya Ksia Ok Sui. Dengan malu Fang Zen Mei berkata, Sudahlah, jangan menertawakan orang lain kata Sentaigong sambil tertawa, Yang namanya Fang Zen Mei, Dia lari ke tempat ayam, Bebek, Dan babi buang air besar. Dia berguling-guling kemudian bertarung lagi dengan Teng Ye Ueliang. Ternyata Teng Ye Ueliang paling benci dengan yang kotor-kotor, Apalagi dia takut dengan hawa laki-laki. Katanya dalam sehari dia lima kali mandi dan harus menggunakan tujuh macam bunga merendam badan, Dia tidak pernah mau memegang benda yang sudah dipegang oleh laki-laki walaupun benda itu sudah dipegang alihnya. Karena bau Chai Sen Ye E yang sangat memuakan membuat Teng Ye Ueliang ketakutan dan melarikan diri Ksia Ok Sui ingin tertawa, Dia melihat Fang Zen Mei yang terlihat sangat bersih, Tidak terbayangkan jika dia sampai berguling-guling di tempat begitu kotor. Mereka berempat tertawa terbahak-bahak sampai pada saat Fang Zen Mei dan Wosi Sui sudah berhenti tertawa, Sedangkan Ksia Ok Sui masih belum berhenti tertawa. Akhirnya dia pun berhenti tertawa. Tapi begitu teringat cerita tadi, dia tertawa lagi sampai mengeluarkan air mata. Wosi Sui, Sen Tai Gong, dan Fang Zen Mei melihat Ksia Ok Sui bisa tertawa, Mereka merasa sangat tenang. Sebenarnya mereka sengaja memilih kejadian dulu yang lucu yang bisa diceritakan, Maksud mereka tidak lain adalah untuk membuat gadis kecil ini merasa senang Dan berharap untuk sementara waktu bisa melupakan kesedihannya karena telah kehilangan neneknya dan tinggal sebat tangker di dunia ini. Wosi Sui melihat ada air yang berkilau, Dengan penuh haperasaan dia berkata, Titik waktu itu kita belum saling kenal, Sebenarnya Fang Zen Mei dan Wosi Sui karena bertarunglah baru bisa saling mengenal. Ksia Ok Sui mendengar Wosi Sui menarik nafas. Dia berpikir, mengapa orang-orang ini belum saling kenal tapi bisa bertarung. Dia berpikir lagi, perlakuan mereka kepada dirinya pun demikian. Nenek telah dibunuh, mereka melindunginya. Mengingat nenek lagi, dia merasa sedih. Fang Zen Mei dengan tenang berjongkok, Melihat aliran air sungai dan berkata, Kata orang-orang dulu, Jika kaki sudah menginjak air, Maka dia harus mengikuti arus air dan terus berjalan ke depan, Dulu kita tidak saling mengenal tapi sekarang kita menjadi sahabat, Tiba-tiba kedua tangannya diangkat. Dia mengangkat dua orang dari bawah air seperti mengangkat dua ekor ayam kecil. Fang Zen Mei bertanya, Apakah kalian berdua juga ingin berkenalan dengan kami kedua orang ini diangkat ke atas perahu? Mereka tidak bisa bergerak karena Fang Zen Mei sudah menotok nadi mereka. Wosi Sui dan Sentaigong melihat mereka berbaju hitam, Pandangan meti mereka sangat dalam. Kelihatannya mereka bukan orang Zhong Yuan. Tangan mereka memegang pisau pemenggal sapi. Mereka sepertinya ingin memutus tali pengikat rakit. Di sungai dengan gelombang begitu besar, Walaupun mereka bertiga mempunyai ilmu silat tinggi tetap sulit untuk bertahan hidup. Sentaigong sangat marah. Dia mengangkat salah satu orang dan bertanya, Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Tapi setelah ditanya beberapa kalipun dia tetap tidak mau menjawab, Hal ini membuat Sentaigong bertambah marah. Sentaigong menampar orang itu berkali-kali. Kata Wosi Sui, apakah kau tidak melihatnya dia ditotok? Sentaigong ingin membukanya, Tapi Fang Zen Mei berkata, Tidak perlu, masih ada seseorang yang belum ditotok, Tidak ada yang mengerti dengan maksud Fang Zen Mei. Setelah lama Fang Zen Mei baru bertanya, Pendayung rakit, kau akan membawa kami ke mana? Kata-kata ini membuat Wosi Sui dan Sentaigong terkejut dan segera tersadar. Ternyata sungai ini bukan sungai yang mereka seberangi tadi, Sekarang mereka berada di tengah-tengah sungai. Di kejauhan ada sebuah perahu layar berwarna hitam Dan di atas tiang perahu terpasang panji berwarna hitam juga. Di atas panji hitam disulam sesuatu, Tapi di bawah cahaya bulan sabit yang redup tidak bisa terlihat dengan jelas. Perahu layar berwarna hitam itu dengan cepat mendekati rakit. Pendayung itu berhenti mendayung. Pelan-pelan dia meletakkan dayungnya dan sepertinya dia sedang memikirkan sesuatu, Semua gerakan dilakukannya dengan sangat perlahan. Sambil main-main Fang Zen Mei sebenarnya bisa mengalahkan musuh, Kata-kata ini tidak salah, Kedua orang yang ditotok oleh Fang Zen Mei adalah dua marga menular ini sangat paham dengan keadaan air. Aku sudah mendayung selama bertahun-tahun, Entah bagaimana caranya supaya bisa membuat pendekar Fang lengah, Kata pendayung itu. Siya Okswe ingin melihat orang yang berbicara dengan suara rendah itu. Tapi Wosi Sui dan Sentaegong sudah berada di depan dan di belakangnya, Apalagi tubuh Wosi Sui yang tegap seperti seekor sapi menghadang di depannya, Sedikit celah untuk melihat pun tidak ada, Yang penting bisa menghindar orang yang akan menyerangnya. Pembunuh perahu, Zhang Hensou adalah pembunuh nomor satu di sungai dan laut. Sedang dua ular marga men ini sangat menguasai keadaan air, Aku tidak bisa melihat ada tanda-tanda yang patut dicurigai Hanya saja tadi ketika Chuan berada di tengah-tengah sungai Sengaja tidak ingin terburu-buru membawa kami menyeberangi sungai, Ketika Sentaegong berteriak, kau berpura-pura tidak mendengar teriakannya. Pada saat Wosi Sui memanggil untuk kedua kalinya kau baru mendengar. Tenaga dalam Sentaegong memang tidak sekuat Ah Sui, Tapi panggilannya lebih panjang dari Ah Sui. Seharusnya meskipun jauh Chuan tetap bisa mendengar, Jadi Chuan kelihatan berpura-puranya, Aku pun jadi memperhatikan keadaan sekitar ini. Maka sebelum dua ular marga men itu memotong tali rakit, Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan, Baiklah, pendayung itu pelan-pelan membuka bajunya Yang berbentuk seperti jas hujan. Di bawah baju itu tampak sebilah pedang. Pedang itu sangat aneh, besar, kasar, lebar, panjang. Pedang di bawah dengan aneh. Orang normal biasanya meletakkan pedang di sebelah kanan di pinggang Atau digantung di belakang punggung, Tapi pedang lebar milik orang itu hanya diselipkan di tali pinggang di tengah. Sarung pedang lurus menempel dari dada hingga ke perut bawah. Bagian atas pedang hampir mengenai dagu. Pedang digantung dengan keru seperti itu, Tentu akan sulit untuk mencabutnya. Sentai Gong melihat keru orang itu menggantung pedang, Dari kiri merasa tidak nyaman, Dari karyan melihat pun tidak nyaman. Dengan tertawa dia berkata, Mengapa pedangmu digantung di tenggorokan, Seperti kain penutup perut saja kata-kata sentai Gong belum habis, Pendayung itu sudah melenting ke belakang. Gerakannya sangat aneh karena bagian belakang kepalanya hampir mengenai tanah dan terdengar suara caong. Di dalam kegelapan terlihat cahaya berkilau. Kilauan itu meluncur ke arah sentai Gong. Hanya dalam waktu singkat orang itu sudah mencabut senjatanya. Cepat seperti kilat dan sudah menyerang. Wo Si Sui yang berada di depan, Xiao Xui berdiri di tengah. Sentai Gong berada di belakang. Tapi begitu orang itu mengeluarkan jurus, Dia bisa melewati Wo Si Sui, Menghindari Xiao Xui dan menyerang sentai Gong. Tiba-tiba sentai Gong terdiam dan melayang keluar. Baju panjangnya yang berwarna abu tampak berkibar sebentar di atas permukaan air, Setelah itu sentai Gong kembali turun ke atas rakit. Cahaya sudah tidak terlihat, Cahaya itu sudah kembali ke dalam sarungnya. Pedang tetap tergantung di dalam baju ketat itu, Hampir mengenai tenggorokan dan tepat di bawah lutut. Sentai Gong melayang kemudian kembali, Tapi pembawaannya yang selalu bercanda sekarang tidak terlihat lagi. Janggutnya yang mencapai panjang tiga kaki lebih, Terpotong hingga satu kaki, Waktu kilauan itu terbang, Dia melenting ke belakang, Dia menghindari pedang yang akan menusuknya dengan keram meloncat, Tapi senjata lawan yang keluar bukan sebuah pedang, Melainkan sebuah golok. Beruntung sentai Gong bisa terhindar dari tusukan itu, Tapi punggung sentai Gong sudah berkeringat dingin. Tiba-tiba Fang Zhen Mei berkata dengan dingin, Tidak seperti biasanya dia yang sangat ramah dan sopan, Zeng Haesou, Untuk apa kau datang ke sini siapapun orang yang telah menghina temannya dia tidak akan berbuat sopan dan sungkan kepada orang itu. Di dalam kegelapan, Nada bicara Zeng Hensou membuat orang teringat pada wajahnya yang selalu datar, Kau tahu bukan kalau aku adalah seorang pembunuh, Aku pun tahu kalau kau seorang manusia, Kata Fang Zhen Mei. Zeng Hensou berkata dengan pelan, Tujuanku, Dia menunjuk dua ular margaman yang berada di rakit, Dan berkata lagi, Sama dengan mereka, Membunuh tanya Fang Zhen Mei. Zeng Hensou menggelengkan kepalanya. Walaupun Seng Taegong masih kaget tapi dia tetap tertawa, Sangat aneh, Pembunuh Zeng Yuan yang bernama Zeng Hensou datang bukan untuk membunuh, Apakah dia mau menjadi makcomblang kedua? Mata Zeng Hensou tampak bercahaya menyeramkan. Segera Fang Zhen Mei bertanya, Apakah kau bisa memberitahu tujuanmu untuk membeli barang? Jawab Seng Hensou. Kau akan membeli apa? Tanya Fang Zhen Mei. Dengan sebuah perau Cai Lian, Sebilah pisau kieming, Seratus butir batu metu kucing, Ditambah lagi dengan tempat yang ada di Gusanduan Kiao Dengan luas kurang lebih 45 km persegi, Perau Cai Lian juga disebut Ksiao Jin Ku, Ksiao sama dengan Hilang Jin sama dengan Emas Ku sama dengan Lubang, Gadis cantik yang ada di perau Cai Lian sangat banyak, Kecantikan, Uang banyak susah dibeli dalam waktu semalam. Perempuan yang ada di perau itu adalah perempuan tercantik juga tercabul, Apalagi biasanya barang yang susah didapat, Makin banyak orang berusaha untuk mendapatkannya. Mendapatkan sebuah perau Cai Lian berarti mendapatkan 30 orang perempuan cantik dan genit, Masih ada sebuah golok kue meng. Golok ini adalah pusaka yang paling diinginkan oleh orang dunia persilatan. Karena orang yang memiliki kue mengdao ilmu silatnya akan bertambah beberapa kali lipat dan masih ada mitos yang mengatakan, Barang siapa yang memiliki kue mengdao ini maka perempuan-perempuan cantik yang berperasaan lembut akan jatuh cinta kepada si empunya kue mengdao, Sekalipun dengan golok itu tidak akan bisa memutuskan cinta yang lembut ini, Bukankah hal ini adalah hal yang paling diinginkan oleh seorang laki-laki muda? Metu kucing adalah berlian dengan kualitas tinggi, Biasanya 10 butir berlian biasa tidak akan bisa ditukar dengan setengah metu kucing ini. Tapi sekarang metu kucing ini berjumlah 100 butir. Mengenai tanah dengan luas 45 km terpersegi, tanah dan sawah selalu melambangkan kekayaan dan kemakmuran. Lebih hebat daripada emas atau cek. Apalagi tanah ini terletak di Gusanduan Kiao, tempat itu adalah tempat wisata di Suizou dan Hengzou. Kalau di sana dibangun sebuah rumah, cukup membuat hati orang lain menjadi iri. Kalau bisa membangun sebuah usaha di sana, benar-benar seperti membangun tempat untuk naga. Perau chai lian, kue mengdao, metu kucing, Gusanduan Kiao, Fangzhen Mei tertawa, Siapa yang bisa mengeluarkan uang begitu banyak? Seng Hengzou melihatnya, di dalam kegelapan wajahnya tidak bisa terlihat jelas. Tapi dia bisa melihat pandangan matanya yang kuat, membuat hati orang dingin hingga menusuk ulu hatinya. Apakah kau ingin tahu perau chai lian, metu kucing, ditambah lagi dengan tanah di Suizou, harta yang begitu melimpah terdengar seperti mimpi. Kalau tidak memberi tahu siapa pembelinya, kami tidak tahu apakah itu nyata atau sekedar ilusi. Baiklah, aku akan mengatakannya, kata Zeng Hengzou, setelah aku memberi tahu kalian harus menjualnya, dia tidak membalikan tubuh tapi dia menunjuk dan berkata, Renteo Fan, kemudian dia menunjuk ke belakang, perau berwarna hitam itu sudah mendekat, panji yang berada di atas tiang perahu itu semua berwarna hitam kadang terlihat kilauan berwarna hijau. Gambar tengkorak yang berada di layar perahu berwarna hitam itu mulai terlihat. Xiaoxue terkejut hingga hampir berteriak. Fang Zenmei melihat, layar perahu terus berkibar tertiup angin, tapi di atas perahu tidak terlihat ada seorang pun. Apakah Renteo Fan yang datang dari si Kongtai Zeng Hengzou tidak menjawab, dia balik bertanya, apakah kau akan menjualnya menjual apa seseorang, siapa dia, Zeng Hengzou menunjuk seseorang. Xiaoxue terkejut dan bersembunyi di balik tubuh Sente Gong. Ternyata yang ditunjuk oleh Zeng Hengzou adalah dia. Fang Zenmei tertawa, dia bagaimana? Kau antar dia ke atas perahu, maka kau akan menjadi pemilik perahu Chai Lian, Kue Mengdao, seratus butir metu kucing, dan Gu Sanduan Kiao, Fang Zenmei berkata, Terima kasih. Sampai bertemu lagi apa maksudmu Zeng Hengzou marah? Artinya aku tidak akan menjualnya jawab Fang Zenmei. Tangan Zeng Hengzou pelan-pelan mulai memegang pegangan pedang, gerakannya sangat lambat, tapi terlihat kalau dia sedang berusaha menguasai emosinya, dia bertanya, apa hubungan antara dia dan dirimu kami bukan saudara juga bukan kenalan lama, dia hanya seorang teman, kenalanku berarti temanku juga, Sente Gong tertawa, aku menjual ikan juga menjual udang, kadang-kadang menjual burung, tapi aku tidak menjual teman. Yang tua dan muda, laki-laki atau perempuan, bisa ilmu silat atau tidak, Semua tidak akan kujual, Wo Si Sui hanya dengan dingin berkata, Pergi kau. Zeng Hengzou tertawa dingin. Angin yang berhembus di atas sungai sangat kencang, dia hanya mengatakan satu kalimat, Kalau kau tidak mau menjual teman, kau harus menjual barangmu satu macam lagi, dia berkata kepada Fang Zenmei. Apa tanya Fang Zenmei dengan tertarik? Jarimu, Zeng Hengzou dengan pelan, jari tengah tangan kananmu, aku hanya ingin jari itu, bila kau mau menjual jari itu, semua barang itu tetap menjadi milikmu, semua menjadi terdiam. Kemudian suasana hening pecah karena Wo Si Sui tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya menggetarkan air sungai, dan sepertinya gelombang air sungai bertambah tinggi. Semua orang tahu ilmu silat Fang Zenmei yang paling melihai adalah jari tengah tangan kanannya, kalau kau membeli jari itu, artinya kau membeli nyawa kami semua, benar suara Zeng Hengzou berat seperti lonceng besar, aku memang ingin membeli nyawa kalian. Fang Zenmei berkata, di dunia ini tidak ada benda hidup bisa dibeli dengan benda hidup lainnya, nyawa adalah milik kita sendiri, kita berhak untuk hidup. Zeng Hengzou berkata, sekarang kau hanya seekor tikus, sedangkan aku adalah seekor kucing, aku akan sekaligus menggigitmu atau menangkapmu, lalu melemparmu, atau menjadikanmu mainan. Yang kuat memakan yang lemah, yang kuat akan tetap hidup, sedangkan yang lemah akan mati, ini adalah hukum alam, dari dulu memang seperti itu, Seng Taegong tertawa dingin, aku takut kau malah yang menjadi tikus, dan kamilah yang kucing, kata-kata Seng Taegong baru selesai, Zeng Hengzou mengangkat kepalanya, pedang sudah dikeluarkan menjadi kilauan golok, dan menyerang Seng Taegong. Tegolok bergerak sangat titik cepat, hanya dalam sekejap sudah berada di depan dada Seng Taegong, goloknya bergerak dengan cepat, walaupun tubuh Seng Taegong bergerak terus, tapi ujung golok terus menempel dekat dengan bajunya. Waktu itu terdengar suara Teng, golok Seng Hengzou patah menjadi dua bagian. Jari tangan Fang Zemai mengetuk golok Seng Hengzou seperti es lilin yang terkena api maka dengan sendirinya akan putus. Seng Hengzou terpaku, di tangannya hanya tersisa sepotong golok. Dia melihat golok yang masih berada di tangannya, wajahnya tampak datar. Seng Taegong tertawa, dia menyipitkan matanya dan berkata, walaupun kau adalah seekor kucing, kali ini kau sudah bertemu dengan anjing, seekor anjing pemburu yang bagus. Fang Zemai menarik lengan baju Seng Taegong dan memberitahu, jangan bergurau lagi, terdengar Zeng Hengzou membuka mulut dan menyanyikan sebuah lagu. Nada lagu itu sangat rendah dan kuat, tapi juga terdengar sedih. Tiba-tiba Wo Si Sui berkata, hati-hati, setelah dia bernyanyi dia akan bunuh diri, dia mengerti di dunia ini ada semacam orang, sekalipun dia adalah seorang pembunuh atau pendekar, mereka tidak mau dikalahkan, kalau sekali memukul tidak mengenai sasaran, cahayanya akan seperti bintang jatuh, golok terakhir pasti akan diarahkan kepada dirinya sendiri. Seng Taegong sudah tidak sabar dan berkata, kalau kucing di dunia ini sudah digigit tanjing, dia akan malu bertemu dengan kucing-kucing lainnya, dan dia akan bunuh diri, dan sepertinya kucing di dunia ini akan musnah. Zeng Hengzou tidak meladeni ucapannya, dia masih terus bernyanyi, lagunya sudah separuh dinyanyikan. Kata Fang Zemai, kalau menyuruhnya jangan mati masih ada care lain, care apa tanya Seng Taegong? Fang Zemai menunjuk ke perahu hitam yang semakin mendekat dan berkata, kita harus dengan cepat naik ke sana, sebelum dia selesai bernyanyi, kita tangkap majikannya, kalau majikannya tidak bisa melawan kita, untuk apa anak buahnya mati? Kata-kata Fang Zemai yang terakhir dikatakan dengan jelas karena suara ria besar, kalau dia adalah majikan yang baik, dia tidak akan membiarkan anak buahnya yang baik ini mati dengan sia-sia, terdengar suara tawa yang seram dan berkata, rencana yang bagus, supaya dia tidak mati, satu-satunya care adalah kalian naik ke atas perahu ini dan bertarung. Bab tujuh jari yang lembut, Wosi Sui dan Seng Taegong saling memandang. Mereka tidak berbicara apa-apa langsung meloncat bangun. Walaupun jarak antara perahu besar dengan perahu kecil sudah dekat, tapi jaraknya ada sekitar 5 sampai 6 meter. Ditambah lagi perahu itu lebih tinggi 10 kaki dari rakit kecil itu. Wosi Sui dan Seng Taegong meloncat seperti bola yang dengan cepat meluncur. Fang Zemai menarik nafas, sekarang hanya ada sia-ok-sue yang berada di rakit. Dia tidak mungkin meninggalkan sia-ok-sue sendirian di rakit ini dan ikut naik ke perahu besar itu. Terpaksa dia tinggal di rakit itu untuk menjaga sia-ok-sue. Wosi Sui dan Seng Taegong bergerak seperti elang terus naik dan naik ke bagian depan perahu. Begitu naik mereka merasakan ada angin besar yang berhembus, dari dalam perahu yang gelap berhembus angin aneh. Wosi Sui dan Seng Taegong sangat berpengalaman. Mereka secara bersamaan membentak dan berteriak, guna-guna begitu meneriakan kata guna-guna, Wosi Sui dan Seng Taegong langsung menahan nafas. Mereka dengan cepat menggunakan tenaga dalam untuk melindungi tubuh mereka dan dengan cepat masuk ke dalam perahu. Dari tempat mereka naik sampai masuk ke dalam perahu masih berjarak beberapa meter. Wosi Sui dan Seng Taegong meloncat kemudian berlari masuk, tapi begitu kaki mereka menginjak papan perahu, mereka seperti sebongkah batu yang terjatuh ke dalam sumur lalu tenggelam. Hati mereka bergetar. Ternyata tempat di mana mereka berlari masuk ke dalam perahu tidak ada papan, hanya ada sebuah lubang gelap, besar, dan dalam. Wosi Sui dan Seng Taegong ingin naik lagi dengan kera mengumpulkan tenaga, tapi tubuh mereka masih terus penggelam. Tenaga mereka semakin habis. Apalagi saat itu mereka masih menahan nafas. Mereka mulai merasa sesat. Baru saja mulai menghisap, tercium bau busuk keluar dari lubang besar itu, dan tersedot masuk ke dalam paru-paru mereka. Walaupun ilmu silat mereka sangat tinggi, tapi begitu menghisap udara bau itu, paru-paru mereka seperti tersumbat banyak lumut, membuat tubuh mereka lemas, di dalam lubang gelap itu bukan berisi air laut melainkan air mati yang membuat orang ketakutan. Fang Zmei yang masih berada di atas rakit melihat bayangan yang satu berwarna abu, dan satu lagi berwarna hitam tiba-tiba tenggelam. Dia berteriak, guna-guna suaranya terdengar serak. Dia berteriak kepada Zhang Heng So, tolong urus gadis kecil ini Zhang Heng So sudah selesai menyanyikan sebuah lagu sedih, dia langsung terpaku. Fang Zmei bergerak seperti seekor burung berwarna putih dan terbang melesat keluar. Sewaktu Osi Sui dan Sentaegong hampir tenggelam, Fang Zmei sudah berada di atas perahu besar itu. Fang Zmei mulai merasakan udara di sana beracun dan pekat dengan guna-guna. Lawan memancing mereka naik ke sana. Fang Zmei juga tahu bahwa lubang besar dan gelap itu berisi racun keras. Fang Zmei segera mengeluarkan nafas dan juga mengeluarkan suara. Dia membentak. Bentakannya ini seperti sebuah palu besar yang siap memukulnya. Hal ini membuat kecepatan turunnya menjadi 10 kali lipat lebih cepat. Dia melewati Sentaegong tapi dia tidak berhenti. Dia pun melewati Osi Sui karena tubuh Osi Sui lebih berat dibandingkan dengan Sentaegong, maka dia lebih cepat jatuh ke dalam lubang mereka sudah berjarak sangat dekat dengan air kematian yang berada di bawah perahu yang jaraknya kurang lebih 3 kaki. Fang Zmei membalikan telapaknya, mencengkram kaki Osi Sui. Dengan tenaga besar dua mengangkat tubuh Osi Sui. Dia mendorong Osi Sui naik ke atas. Osi Sui segera meloncat naik ke atas. Pada saat bersamaan, Sentaegong yang sudah terjatuh turun dan mendekati Fang Zmei. Fang Zmei memiringkan tubuhnya. Dia membiarkan kaki Sentaegong menginjak pundaknya. Dengan sekuat tenaga Fang Zmei mendorong Sentaegong dengan pundaknya. Sentaegong meminjam tenaga ini untuk meloncat ke atas. Sedangkan tubuh Fang Zmei semakin tenggelam. Jaraknya dengan air kematian tinggal satu kaki lagi. Air berbau amis dan bercampur dengan bermacam-macam bau aneh itu membuat Fang Zmei merasa pusing. Tiba-tiba kedua lengan baju Fang Zmei seperti papan memukul ke bawah. Kedua lengan bajunya menghasilkan angin besar dan memukul ke permukaan air. Sebuah aliran udara terasa berhembus, tubuhnya bergerak seperti sehelai kertas dengan cepat naik. Karena dia naik dengan sangat cepat, air hitam dan bau itu tidak sempat menciprat ke bajunya. Jarak antara dalam perahu dan sisi perahu masih ada beberapa meter. Jarak itu tidak lain adalah lubang gelap dan besar. Di dalam perahu ada sebuah pagar untuk berpegang. Ada tiga orang di sana. Di dalam perahu sangat gelap, hanya ada sebuah lampu kecil. Api tampak terus bergoyang-goyang seperti akan padam. Lampu ini seperti lampu yang berpindah-pindah di laut, itulah lampu yang dinamakan dengan api setan. Ketiga punggung orang iu menghadap api. Di kiri dan kanan karena gelap kedua orang itu tidak bisa melihat dengan jelas wajah mereka. Orang yang berada di tengah-tengah, di dalam kegelapan kedua matanya seperti ada dua titik api berwarna hijau. Dia seperti bukan manusia melainkan binatang buas yang tinggal di hutan. Ketiga orang ini menyaksikan Wo Si Sui, Sentai Gong, dan Fang Zen Mei, yang satu persatu terjatuh ke dalam lubang. Tapi hanya dalam waktu sebentar mereka melihat Wo Si Sui, Sentai Gong, dan Fang Zen Mei berhasil meloncat keluar. Mereka bisa mengambil kesimpulan bahwa ketiga orang itu sudah tenggelam, setelah terjatuh masih bisa meloncat keluar. Ini tentu karena perbuatan seseorang, Fang Zen Mei. Karena itu mereka merasa hanya perlu membunuh orang itu saja. Orang itu adalah orang yang terakhir naik dan tenaganya hampir habis, Fang Zen Mei. Walaupun singa disebut terjahutan, ada saatnya dia akan lemah. Seekor harimau masuk ke dalam perangkap dengan seekor tikus yang terkurung, tidak ada bedanya. Sekarang Fang Zen Mei berada dalam perangkap karena menolong teman, sekarang saatnya Fang Zen Mei berada dalam posisi paling lemah. Di bawah pengawasan musuh setiap kelemahan sekecil apapun yang muncul akan membuat nyawanya terancam. Api hijau yang berada di tengah tidak bergerak. Sewaktu Wo Si Sui naik ke atas, dia menggeser tubuhnya dan naik ke ruangan sebelah kiri. Sewaktu Sentai Gong naik, dia juga melipat tubuhnya dan masuk ke ruangan sebelah kanan. Ketiga orang yang berada di dalam kegelapan tidak bergerak sama sekali. Begitu menunggu si baju putih Fang Zen Mei naik, api hijau yang berada di tengah tetap tidak bergerak tapi orang yang berada di kiri dan kanan sudah meloncat. Mereka berdua meloncat keluar membawa suara angin pedang yang besar. Karena kedua orang itu sudah mencabut pedangnya mereka mencabut pedang pada saat bersamaan. Dua bilah pedang di dalam kegelapan seperti dua ekor ular panjang berwarna hijau, tapi lebar pedang mereka tidak melebihi lebar sayap nyamuk. Hanya sebentar mereka sudah berada di belakang Fang Zen Mei dan bergerak sebanyak 21 kali. Tapi tubuh Fang Zen Mei bergerak seperti seekor burung walet melewati air sungai dengan kencang, mengepak-ngepakkan sayapnya, dengan gerakan yang sangat indah ini dia terbang di bawah serangan 42 jurus pedang, dan jurus pegang itu tetap tidak bisa mengenai dia sama sekali. Hanya saja tubuh Fang Zen Mei terpaksa harus terbang ke tengah perahu. Mereka bertiga di tengah-tengah udara lewat, tapi mereka sudah berjetarung selama puluhan jurus. Kedua kaki Fang Zen Mei turun ke bawah, dia tiba di depan orang yang mempunyai dua lampu hijau. Lawan tidak bisa melukainya dan dia juga tidak bisa lepas dari jala pedang yang sangat padat. Kedua orang itu tetap berjaga, satu di depan dan satu di belakang. Begitu Fang Zen Mei turun lagi ke bawah, sebuah pedang dari dalam kegelapan berwarna merah seperti api mengarah pada tenggorokannya. Tubuh Fang Zen Mei tetap diam di tempat. Pedang merah itu pun ikut diam. Jarak pedang dengan tenggorokan tidak lebih dari 3 cm. Api hijau itu berkedip dan tertawa, ilmu silat yang hebat Fang Zen Mei tidak bergerak tapi juga berkata, Ilmu pedang yang hebat sepasang api hijau itu tertawa terbahak-bahak, tapi ujung pedang sama sekali tidak terlihat bergetar. Tadinya aku hanya ingin membeli sebuah jari Fang Zen Mei, ternyata sepeser pun tidak perlu ku keluarkan, dan aku bisa membelinya watuan. Fang Zen Mei tersenyum. Kalau tidak salah, kedua orang ini adalah dua pembunuh Ren Teo Fan yang bernama Yei Mai dan Mai Mei si Kong Tui tertawa. Yei Mai, Mai Mei, Zhang Hen Sou adalah pesilat tangguh dari Ren Teo Fan. Alis Fang Zen Mei terangkat dan dia berkata, tapi setahuku empat pembunuh Ren Teo Fan, Huo Yan Ya yang ilmu silatnya paling tinggi, di mana sekarang dia berada pedang si Kong Tui mulai keluar cahaya merah lagi, untuk apa kau mencarinya? Kondisimu sekarang sudah seperti daging di dalam mangkuk, atau seperti seekor kura-kura yang berada di dalam gentong. Bila tanganku bergerak, seumur hidup kau tidak akan bisa bergerak lagi, Fang Zen Mei tertawa, tapi dia hanya berkata satu kata, aneh dengan dingin si Kong Tui bertanya, apa yang aneh aku tidak mempunyai dendam apapun dengan Ren Teo Fan, kenapa kau ingin membunuhku tanya Fang Zen Mei. Karena kau terlalu banyak ikut campur jawab si Kong Tui. Sorot metu Fang Zen Mei terlihat seperti tertawa, karena aku sudah banyak ikut campur, apakah karena itu aku harus dibunuh? Tapi sepertinya yang ingin kalian bunuh bukan aku, wajah si Kong Tui mulai terlihat kencang, Oh ya Fang Zen Mei masih terus bicara, awalnya kau tidak seperti ingin membunuh, sorot metu si Kong Tui dingin seperti es dia mengeluarkan suara he yang dingin. Awalnya kau hanya ingin mencengkram orang dan mencengkram seorang gadis kecil yang sama sekali tidak bisa ilmu silat, kata Fang Zen Mei. Si Kong Tui terdiam. Dia hanya mentap Fang Zen Mei. Sepertinya dengan metu melotot, matanya bisa mengebor lawan dan keluar dua lubang berdarah. Senyum Fang Zen Mei tampak di mulutnya, aku merasa aneh mengapa Ren Teo Fan bisa berubah profesi? Bukan melakukan suatu bisnis besar malah menculik seorang gadis yatim piatu? Demi gadis kecil itu, dengan segala kera kau ingin membunuh kami bertiga, Wo Si Sui yang berada di sisi Fang Zen Mei sudah tidak kesabar lagi. Dia marah-marah sambil meloncat, kentut. Siapa yang bisa membunuh kami sembarangan kepalan tangannya mulai ingin dilayangkan. Dengan dingin si Kong Tui berkata, kalau kau maju selangkah lagi, kau masih bisa kentut tapi Fang Zen Mei tidak bisa kentut lagi, pedangnya seperti seekor ular lincah maju 2 cm lagi. Ujung pedang berwarna merah seperti jengger ayam. Jarak pedang itu dengan tenggorokan Fang Zen Mei hanya tersisa 1 cm lagi. Wo Si Sui seperti paku yang sudah dipaku masuk ke dalam papan kayu, dia hanya berdiri dengan kaku. Dahi Sentai Gong juga mulai berkeringat dingin. Si Kong Tui, tua bangka ada masalah apa bicaralah perahu. Tiang perahu itu terlihat panji bergambar kepala tenggorok itu berkibar. Di sisi panji tenggorok itu berdiri seseorang berbaju putih, baju putihnya dengan luas berkibar. Si Kong Tui marah dan berteriak, jari raja menotok jenderal, semua golok dan semua pedang berubah menjadi jari lembut, kau, kau berhasil menguasai ilmu Tian Si Chang Jin, menotok batu menjadi emas. Terdengar Fang Zen Mei berkata di suara angin, tapi sayangnya yang kutotok batu tetap batu, emas tetap emas, tidak bisa menotok batu berubah menjadi emas. Bab delapan menari lewat Jiang Nan dan Chang An Mei Mei dan Yei Mei segera mengejar tapi mereka segera merasa situasi tidak memungkinkan. Sentai Gong dan Wo Si Sui, yang satu melihat Mei Mei sedangkan yang lain melihat Yei Mei, mereka seperti sedang berbisnis. Fang Zen Mei berada di atas kepala mereka. Keadaan menjadi seperti itu, bagi si Kong Tui, Mei Mei, atau Yei Mei, keadaan ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Si Kong Tui berteriak, mundur, mereka mundur ke dalam perahu. Tapi dari dalam perahu saat itu mendadak muncul dua orang. Kedua orang ini yang satu mengenakan baju pulos, wajahnya kuning, dia mengempit sebuah kecapi berwarna merah menyala. Sedangkan yang satu lagi, pada saat Wo Si Sui melihatnya, dia langsung terpana, dia merasakan panas terus naik ke wajahnya dan jantungnya terasa berdebar-debar. Kedua pipinya seperti membengkak. Perempuan yang mengenakan baju kuno itu pelan-pelan berjalan ke arah mereka. Dari dalam kegelapan dia terlihat begitu putih, kedua matanya yang indah memancarkan sorotanggun, membuat Wo Si Sui tidak berani melihat. Perempuan itu melihat ke sekeliling dan bertanya, ada apa ini? Si Kong Si Kong Tui melihat perempuan itu muncul, dia terlihat sedikit ragu. Lalu dengan hormat dia menjawab, rencana kita semua telah dikacaukan oleh bocah-bocah ini. Hari ini mereka muncul di ling YINC. Mereka pasti berhubungan erat dengan Yuling San Si. Perempuan itu hanya menjawab, oh, tapi dia tidak melihat ke arah Wo Si Sui dan Sentai Gong. Dia hanya mengangkat sedikit kepala dan berkata lagi, teman mereka yang berada di atas. Kalau tidak ada hubungannya dengan masalah ini, harap segera turun. Dia tidak bicara dengan suara besar tapi nadanya terdengar tegas, di dalam hembusan angin benar-benar enak didengar. Dagunya sedikit terangkat, begitu indah dan putih. Di bawah sinar bulan, perempuan itu terlihat sangat cantik, di dalam kelembutannya terlihat bahwa dia pun memiliki wibawa. Sentai Gong segera bertanya, siapakah kau? Seorang perempuan meneriakan apa? Cepat pulang Sentai Gong memarah karena perempuan itu tidak melihat dan mempedulikannya. Perempuan itu tersenyum, janggut kakek yang putih terlihat sangat indah, tidak disangka orang yang terlihat begitu baik, memiliki sifat pemarah. Sentai Gong tidak menyangka walaupun perempuan itu tidak melihatnya tapi dari kata-katanya tadi, sepertinya perempuan itu sudah lama menelitinya. Sentai Gong merasa malu, dia berkata pada dirinya sendiri, pantas Lang Hui Ji pada saat-saat sekarang ini mengalami hal-hal aneh, seperti terkena kekuatan gaib. Ternyata perempuan-perempuan Yunnan dan Guizhou di belakang tubuhnya, mereka memiliki mata. Sebenarnya kata-kata Sentai Gong ini hanya ditujukan untuk dirinya sendiri, tidak disangka ucapannya baru selesai. Laki-laki yang membawa kecapi merah itu sudah merahung dengan marah. Suara raungannya serak dan rendah, sama sekali tidak bergetar, tapi baju hitamnya tampak berkibar. Laki-laki berwajah kuning itu sudah berada di depan Sentai Gong, dengan cepat ga menyerang Sentai Gong. Setiap tendangan dan kepalan laki-laki berbaju hitam itu sangat aneh, sangat berbeda dengan ilmu silat Zhong Yuan. Serangan kepalan terdiri dari 10 jurus, 9 jurus kepalan dari pinggang ke bawah, kepalan tengah menghadap ke atas, tendangan terdiri dari 5 kali, 4 kali tendangan berasal dari pergelangan kaki yang menonjol hingga ke bawah. Sentai Gong bisa meladani sebanyak 7-8 jurus, tampak 2 bayangan, yang 1 berwarna kuning yang 1 berwarna hitam, mereka tampak terus bergerak. Sentai Gong tampak mundur beberapa langkah. Tiba-tiba terdengar suara, sutangan Sentai Gong sudah memegang sebuah pancingan, setiap jurus kail ikan, tenaganya sangat besar, membuat kayu kadi terus berbunyi, senat kail terus bergoyang dan mengeluarkan suara susu-susu. Kali ini giliran laki-laki berbaju hitam itu yang terus mundur. Tiba-tiba laki-laki berbaju hitam itu mengeluarkan suara rendah, kemudian memutar kepalanya, rambutnya yang sepanjang pinggang terurai, dia berputar seperti angin puting beliung berwarna hitam, juga seperti selembar panji besi berwarna hitam, dan terus menggulung ke arah Sentai Gong. Sentai Gong pun mulai mengeluarkan jurus sebenarnya, dia menjepretkan janggutnya yang sudah putih. Terlihat rambut hitam dan janggut putih berkelebat membuat keadaan di sana menjadi putih dan hitam, mereka bertarung dengan sengit. Tiba-tiba mereka mengeluarkan suara raungan. Raungan laki-laki berwajah kuning itu terdengar serak dan rendah, tapi Sentai Gong dengan sepenuh tenaga mengeluarkan suara yang besar dan kuat. Laki-laki berwajah kuning itu dengan terburu-buru mundur, terlihat pukulan dari batang rambut berwarna hitam, tampak jatuh kemudian melayang, wajah laki-laki berwajah kuning itu bertambah kuning. Tapi tiba-tiba saja laki-laki berwajah kuning itu tertawa licik. Fang Zen Mei membentak, hati-hati dia seperti sebuah payung pelan pejan turun dari atas. Sentai Gong merasa dia berhasil memenangkan satu jurus, dan dia merasa sangat senang. Tapi tiba-tiba dia merasa dagunya sedikit sakit, lalu dia memencet-mencet dagunya. Ibu jari dan jari telunjuk memencet mati seekor kutu loncat, datang dari mana kutu loncat itu. Begitu pertanyaan itu terlintas dalam pikiran Sentai Gong, dia tidak bisa bicara lagi. Karena lidahnya sudah membengkak dua kali lipat. Daerah di bagian dagu terasa mati rasa. Fang Zen Mei dengan cepat turun, dan menotok Sentai Gong di tujuh titik. Dan dia pun berbalik berkata pada laki-laki itu, mana obat penawarnya laki-laki itu tertawa dingin, siapa yang telah bersalah kepada putri lidahnya harus putus atau tuli seumur hidup, itu memang hukumannya kalau dia bersalah, akulah yang bertanggung jawab, dan akan meminta maaf kepada kalian berdua, tapi dia sudah terkena seranganmu, menghukumnya menjadi tuli, itu tidak adil, kata Fang Zen Mei. Laki-laki berwajah kuning itu tertawa dingin, kalau kak sanggup ambillah obat penawar ini Wosi Sui sudah meraung, kepalanya sudah dikeluarkan. Laki-laki berwajah kuning itu sama sekali tidak terlihat takut, dia pun menyambut kepalan Wosi Sui. Beg. Laki-laki berwajah kuning itu mundur beberapa langkah, wajahnya bertambah kuning, Wosi Sui berteriak, mana obat penawarnya dia ingin memukul lagi. Laki-laki berwajah kuning itu pun tidak mau kalah, dia maju untuk menerima pukulan Wosi Sui lagi, tapi tiba-tiba datang sepasang tangan mencengkram tangan mereka berdua. Kepalan tangannya bervariasi, jangan sampai tertipu kata Fang Zen Mei. Begitu Wosi Sui melihat dia baru sadar jari laki-laki berwajah kuning itu sudah terpasang sebuah cincin yang memiliki duri tajam. Wosi Sui marah dan berkata, benar-benar licik, laki-laki itu dengan dingin menjawab, aku licik apa? San Sidi Yonan Guizou, ilmu silat aslinya memang seperti itu, kata Sikong Tui, hanya saja karena kalian bukan orang Yonan Guizou, kalian tidak akan tahu bagaimana ilmu silat kami. Sebenarnya, dua orang keluarga Sikong adalah dua orang pesilat tangguh, benar-benar lihai, kata Fang Zen Mei. Laki-laki itu marah dan berkata, lepaskan tanganku, tapi tangan kanannya tetap dicengkram oleh Fang Zen Mei sehingga tidak bisa terlepas, karena merasa malu dia menjadi marah. Kemudian tubuhnya bergerak dan terdengar, huwa rambut panjangnya yang hitam menyapu ke arah Fang Zen Mei. Akhirnya Fang Zen Mei melepaskan tangannya. Laki-laki berwajah kuning itu merasa tangannya terlepas, rambutnya terasa kencang ternyata Fang Zen Mei melepaskan tangannya tapi dia mencengkram rambut. Kali ini terasa lebih sakit, dia benar-benar merasa sakit. Fang Zen Mei membentak lagi, mana penawarnya tangan Fang Zen Mei memegang sebelah tangan laki-laki yang siap menyerang Fang Zen Mei lagi. Terpaksa laki-laki berwajah kuning itu terdiam. Fang Zen Mei membentak kepada si Kong Tui, kau lihat saudara kandungmu kesakitan, mengapa kau tidak mengeluarkan obat penawarnya si Kong Tui terkejut? Mengapa kau tahu kalau dia adalah Fang Zen Mei berkata, di menan ada shansi, yang terkuat dan terbesar adalah renteo fan, yang bertanggung jawab adalah si Kong bersaudara, kau adalah kakaknya, dia adalah adikmu, kau bernama si Kong Tui, dan dia bernama si Kong Tiao. Kemudian katanya semenjak meninggalnya Yu Ming Wong, si Kong Tiao dalam sebuah pertarungan melindungi Putri Yan Huo, dia gugur, tapi ilmunya yang bernama Yei Zeng King Sikian Dian Yei Wu Sik Suan Kin Wan Siki, seribu kelompok sutra hijau, lima puluh titik air hujan kecapi, sepuluh ribu mati, tidak ada seorang pun yang sanggup menirunya. Kalau Nona ini adalah Putri Yan Huo, Ksue Zet Huking, kalau Nona Ksue belum meninggal, si Kong Tiao pun pasti belum mati, lebih baik kak serahkan obat penawarnya, aku tidak akan melukai saudaramu sedikitpun, wajah si Kong Tui terlihat ragu, dia membalikan kepala melihat Nona cantik itu. Nona cantik itu tertawa, tawanya terlihat seperti lelah tapi juga sombong, dia pun seperti telah melihat jelas keadaan ini dan berkata, Jiyang Nan baju putih, Fang Zen Mei, Fang Zen Mei mengangguk, tidak disangka kali ini datang ke Yunnan dan Guizhou bisa bertemu dengan Nona Ksue yang kecantikannya seperti cerita Dewa Dewi dalam legenda, Aku benar-benar merasa sangat beruntung, tapi sayang, ada seorang pasien yang tidak bisa bicara, harap putri mau menolongnya, dengan lembut putri itu berkata, disini pun ada seorang teman yang kepalanya tidak bisa digerakkan, harap Tuan muda mau melepaskan tangannya, Fang Zen Mei segera melepaskan tangannya dan mundur ke sisi, dengan tersenyum dia melihat Ksue Zet Huking. Wajah si Kong Tiao terlihat marah, dia ingin memukul lagi, tapi Ksue Zet Huking terlihat melambaikan tangannya, entah kapan obat penawar yang tersimpan di dadanya sudah berada di tangan putri Yian Huo yang indah. Ksue Zet Huking tersenyum dia memberikan obat penawar itu kepada Fang Zen Mei, jari putri yang lentik dan putih seperti terbuat dari giyok putih. Fang Zen Mei berkata, terima kasih, dia mengambil obat penawar itu dan memberikannya kepada Sentai Gong, tapi tiba-tiba terlihat ada bayangan yang berkelebat, ternyata Ksue Zet Huking yang tadinya berada di belakang sekarang berada di antara Fang Zen Mei dan Sentai Gong, dia berjalan seperti menari dan gerakannya sangat indah. Kau sudah melepaskan si Kong Tiao dan aku sudah memberikanmu obat penawar, hanya saja kalau kau akan memberikan obat penawar kepada Pak Tua ini, kau harus benar-benar mempunyai ilmu yang kau kuasai, kata Ksue Zet Huking. Fang Zen Mei melihat wajah Sentai Gong, segera dia berkata, maaf, menolong orang lebih penting, dengan cepat tangan kiri ibu jari, telunjuk, dan jari tengahnya sudah memegang dagu Sentai Gong, Sentai Gong membuka mulutnya, jari tengah tangan kiri Fang Zen Mei sudah menyentil dan hap, obat itu sudah masuk ke dalam mulut Sentai Gong. Jarak obat itu dengan mulut Sentai Gong kurang lebih 1.5 cm, sepasang tangan indah itu sudah menyentil obat itu. Ksue Zet Huking tertawa dan berkata, maaf, kata-katanya belum selesai, ces, sudah ada obat masuk ke dalam mulut Sentai Gong. Ternyata Ksue Zet Huking dalam waktu singkat sudah mengganti obat itu, yang pertama disentil adalah obat biasa untuk menghentikan pendarahan. Begitu Putri Yan Huo sedang merasa senang karena berhasil mengambil kembali obatnya, Fang Zen Mei sudah menembakkan butiran obat lain, dan Ksue Zet Huking benar-benar tertipu. Wajari Ksue Zet Huking tampak berubah, dia menutup mulutnya dan dengan terkejut dia berteriak, Maaf, obat yang kuberikan tadi adalah Sik Sin Sang Hun Bu Huan dan obat perusak Ji Antung penghilang roh tidak kembali Fang Zen Mei yang mendengarnya, wajahnya tampak berubah, dia segera menotok leher, tenggorokan, hidung, dan mulut Sentai Gong, dengan cepat Sentai Gong memuntahkan semua makanan yang ada di dalam perutnya, termasuk obat tadi. Fang Zen Mei membentak, untung belum tertelan, aku memberimu orang yang masih hidup, tapi kau malah memberikan racun kepadaku. Ksue Zet Huking menggulung lengan bajunya, ternyata obat itu terhisap masuk ke dalam lengan bajunya, dia tertawa, ini adalah obat sebenarnya, aku tidak berbohong, Siapa yang suruh kau memberikan dan menyuruhnya minum, lalu dikeluarkan lagi. Kau sendiri yang tidak percaya kalau itu adalah obat yang asli, Fang Zen Mei sudah memasang kuda-kuda dan berkata, Maaf Fang Zen Mei dengan cepat sudah berada di depan Ksue Zet Huking, dan setiap ada kesempatan dia ingin merebut obat itu, Tapi Ksue Zet Huking seperti Dewi dari Kahyangan, seperti lukisan Dewa Dewi yang terpasang di dinding, dia bergerak dengan lincah dan indah. Serangan Fang Zen Mei seperti mengimbangi gerakannya. Semakin melihat gerakan mereka wajah Wosi Sui semakin berat, kedua tangannya terkepal, dahinya berkeringat. Dia sudah cukup lama ikut dengan Fang Zen Mei, belum pernah sekalipun dia melihat Fang Zen Mei gagal. Walaupun lawan mempunyai ilmu silap tinggi tapi Fang Zen Mei selalu mempunyai kero mengatasinya dan berhasil mengalahkan lawan serta memenangkan pertarungan. Seperti pada saat bertarung dengan Teng Sueliang, walaupun Fang Zen Mei mengalahkannya dengan kero memalukan tapi akhirnya dia tetap menang. Sekarang keadaannya sama sekali tidak sama dengan keadaan-keadaan sebelumnya. Pertarungan ini membuat jantung berdebar-debar, gerakan lincah Fang Zen Mei sering berubah-ubah, karena serangan dari Putri Yan Huo. Gerakan Fang Zen Mei seperti mengimbangi gerakan Putri Yan Huo yang bergerak seperti seorang penari, dan dia menarikan bermacam-macam tarian, dan Fang Zen Mei hanya seperti pasangannya dalam menari atau kasarnya seperti layar pertunjukannya saja. Ksue Cuking adalah seorang penari, Fang Zen Mei adalah baju tariannya. Satu melayang satu mengikutinya. Semua ini seperti tarian. Api kuning yang berada di perahu tampak bergerak-gerak, baju putih, baik, semakin gelap, baju ksue Cuking yang indah seperti Dewi yang tinggal di bulan dan terbang ke atas sungai. Sikong Tui, Sikong Tiao, Mei Mai, Yei En Mai, wajah mereka terlihat berseri-seri. Semenjak Yu Ming Wang meninggal, orang yang memiliki ilmu silat tinggi hanya Putri Yan Huo yang keberadaannya misterius, sekarang benar-benar telah terbukti. Waktu itu orang yang sedang menari tiba-tiba berubah. Fang Zen Mei mundur, sebelum Sikong Tiao berekspresi Fang Zen Mei sudah mengambil kecapi yang ada di tangannya. Sikong Tiao marah dan maju, tapi tarian ksue Cuking seperti jala yang tidak nyata, dia sama sekali tidak bisa masuk ke dalam arna pertarungan. Setelah Fang Zen Mei berhasil merebut kecapi, dia tidak melakukan apa-apa, hanya saja setiap kali mengeluarkan jurus, dia akan mendentingkan kecapi. Suara kecapi ini bagi orang lain seperti tidak bermakna apapun, tapi bila didengar oleh Putri Yan Huo seperti ada perubahan yang menggetarkan. Ternyata nada kecapi yang dimainkan oleh Fang Zen Mei adalah mengubah tariannya menjadi ilmu silat. Dengan ilmu silat dia memasukkan ke dalam lirik kecapi tarian. Kalau memainkan lirik lain tidak akan berpengaruh bagi ksue Cuking, tapi Fang Zen Mei sudah memperhitungkan setiap ketukan lagu tarian ini. Kadang-kadang tepat di satu bagian, dimasukkan tenaga dalam. Putri Yan Huo akan memgimbangi ketukan itu. Setiap kali lirik kecapi itu didentingkan, tarian ksue Cuking akan mengalami perubahan. Tapi pada saat Fang Zen Mei memainkan kecapi itu sering terjadi perubahan dalam satu atau dua lirik, kadang-kadang dipercepat ketukannya atau mengganti liriknya. Atau sengaja mengurangi satu ketukan. Maka tarian ksue Cuking pun menjadi kacau, otomatis perasaannya pun ikut menjadi kacau, dan ilmu silatnya mulai tanpa kelemahannya. Sampai saat terakhir Fang Zen Mei tidak menyerang, dia hanya menggeser tubuhnya. Satu lagu demi satu lagu terus dimainkan. Putri Yan Huo tetap mengikuti irama menari, tapi tariannya sudah tidak mengancam Fang Zen Mei lagi. Semua ini karena Fang Zen Mei sudah berhasil menguasai keadaan. Sekarang tarian ksue Cuking sudah mencapai puncak, terlihat gerakan tangannya seperti pohon yang liu yang tertiup angin, kakinya seperti dewa yang sedang menyeberangi gunung. Wajahnya bila dilihat dari sisi seperti taohwa, bunga tau. Tubuhnya berputar seperti burung walet yang terbang masuk ke dalam hutan. Tarian ini seperti melambangkan keindahan Jiangnan dan Chang'an. Benar-benar sangat indah. Fang Zen Mei dengan sepenuh hati memainkan kecapi mereka seperti sudah menciptakan sebuah lagu indah di dunia ini. Lagu sudah berakhir. Lama. Sinar bulan menyinari air sungai. Gelombang terus menggulung, gelombang mengikuti aliran air. Pelan-pelan ksue Cuking berkata, Ternyata tuan muda pandai memainkan kecapi, aku tidak pandai memainkan kecapi, tapi putri benar-benar seorang penari hebat, kalau bukan karena kehebatan putri, mana mungkin aku bisa memainkannya, pelan-pelan ksue Cuking berkata lagi, sewaktu aku sedang menari, kalau kau mau membunuhku, itu akan sangat mudah, mengapa aku harus membunuh putri Fang Zen Mei tertawa. Ksue Cuking tampak berpikir dan berkata, orang yang memainkan lirik kecapi begitu ramah, seperti matahari dan angin yang berhembus lembut, orang ini pasti bukan orang yang berhati jahat, dia membalikan kepala melihat si Kong Tui dan bertanya, apa yang telah terjadi, si Kong Tui tidak dapat menjawab, ksue Cuking berkata lagi, obat penawar pak tua ini berada di tanganku, ambil dan minumkanlah kepadanya, kedua jarinya mengeluarkan obat dari lengan bajunya, tiba-tiba dia bersuara, eh Fang Zen Mei tersenyum dan berkata, putri tidak perlu terkejut, obat yang berada di tangan putri adalah obat biasa. Obat penawar aslinya sudah diminum oleh Pak Sen, ksue Cuking membalikan kepalanya melihat sentai gong, terlihat wajah sentai gong segar bugar, dia berdiri di sana dan tampak marah, kau bergurau, apakah racun sebesar ini bisa membuat aku, sentai gong terkena racun titik, walaupun tidak ada penawarnya, aku tetap harus hidup dengan baik, ksue Cuking tertawa, kau takut aku akan mengganggunya memakan obat penawar, maka kau mengajakku bertarung Fang Zen Mei tertawa, obat yang bagus, tapi juga membutuhkan waktu untuk memulihkan diri, bulu matuk suet Cuking yang panjang tampak berkedip-kedip, dia membereskan rambutnya dan menarik nafas, dengan tertawa dia pun bertanya, apakah kau tidak takut aku akan memberikan racun kepada temanmu dengan santai, Fang Zen Mei menjawab, setauku, para pahlawan Yunnan Guizhou, pada saat menghadapi musuh mereka selalu jujur dan terang-terangan, Fang Zen Mei sama sekali tidak menyebut nama orang lain, hal ini membuat wajah si Kong Tui, si Kong Tiao berubah warna. Bab 9 di laut ada tengkorak, sentai gong memelototik suet Cuking dan berkata, apakah kau adalah putri Yian Huok, suet Cuking bertanya balik, apakah pak tua tidak mempercayainya, sentai gong berkata pada dirinya sendiri, bukankah putri Yian Huo sudah lama meninggal, ksue Cuking menarik nafas tapi tidak menjawab, di tengah alisnya terdapat kerut kesedihan. Semua orang pasti memiliki kesedihan tersendiri, kesedihan yang dialami putri sudah diketahui oleh semua orang, kata Fang Zen Mei. ksue Cuking dengan sedih berkata, kalau kesedihan ku diketahui oleh semua orang itu masih lebih bagus, kalau kesedihan seseorang tidak diketahui, itu paling menyulitkan, alis kiri Fang Zen Mei tampak terangkat dan dia berkata, hal sebenarnya yang tidak diketahui orang jangan disimpan di dalam hati. Kalau putri mengalami kesulitan lebih baik di ucapkan saja, mungkin ketiga orang bodoh ini walaupun tidak bisa membagi kesulitan tapi bisa mengurangi beban hidup putri, ksue Cuking pelan-pelan berkata, aku sudah menutupi hal ini selama bertahun-tahun, untuk apa aku mengatakannya lagi? Asalkan aku tahu kalau tuan muda adalah teman dan bukan musuh, itu saja sudah cukup, tiba-tiba Wo Si Sui bertanya, kami akan membantu Long Hui Ji, apakah kami ini musuh atau teman? ksue Cuking tertawa dengan sedih dan balik, bertanya, apakah kalian mengira, gosip yang tersebar bahwa Long Hui Ji yang meninggalkanku dan membuatku meninggal sentai gong melotot dan berkata, semua orang berkata seperti itu, ksue Cuking tertawa, dia tertawa keras dan berkata, ada satu hal yang harus diketahui, Long Hui Ji tidak tahu kalau aku masih hidup, kalau dia tahu, dia bisa mati, dan dia tidak akan melepaskanku begitu saja, perkataan ksue Cuking terlihat sangat sedih, dan dengan tegas dia berkata lagi, di dunia ini hanya akulah yang paling memperhatikan dirinya, dan dia juga orang yang paling memperhatikanku, dia tertawa dan berkata kepada si Kong Tiao, ambil kotak, si Kong Tiao dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak yang penampilan luarnya sangat bagus, dengan sikap hormat dia memberikan kotak itu dengan kedua tangannya kepada ksue Cuking. Wajah si Kong Tui berubah, kedua matanya seperti burung hantu yang bertengger di atas kuburan. ksue Cuking menerima kotak itu, melihat surat itu, matanya seperti menyayangi kotak itu juga terlihat sedih, benda ini adalah pemberiannya, pelan-pelan dia membuka kotak itu. Karena tutup kotak itu menghadap ke arah Fang Zun Mei dan Kawap Kawan, maka Fang Zun Mei, Sentaigong, dan Wosi Sui tidak dapat melihat isinya dengan jelas. Tampak sebuah benda berkilau, ksue Cuking berteriak karena terkejut. Dia terjatuh, kotaknya pun ikut terjatuh. Di dalam kotak itu ternyata ada sepotong jari. Jari seorang laki-laki. Jari telunjuk. Di dalam kotak itu ada sehelai surat yang berisi, pembahan yang terjadi kelak siapa yang bisa menebaknya. Semua sumpah belum tentu bisa ditepati.